Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Partai Nasdem yang mengusung Anies Basvidan Menjadi calon presiden di 2024 Ternyata teman-teman Kalau kita lihat perkembangannya Ini ada beberapa kader Partai Nasdem Yang mundur dari partainya tersebut Karena tidak setuju Kalau Pak Anies itu diusung dari Partai Nasdem Namun demikian Kalau kita lihat perkembangannya Juga ada banyak orang-orang yang ingin Bergabung dengan Partai Nasdem Ada yang keluar Tetapi ini juga banyak yang masuk ke Partai Nasdem Nah itu merupakan Hukum sebab akibat teman-teman Sebabnya mengusung Anies Basvidan Menjadi calon presiden Maka akibatnya Ada beberapa orang Kader dari Partai Nasdem Yang mundur dari Partai Nasdem Ada juga yang melakukan aksi demo Menolak Partai Nasdem Mengusung Anies Basvidan Tetapi ada juga Yang juga banyak masuk ke Partai Nasdem Ingin bergabung dengan Partai Nasdem Jadi itu adalah efek Sebab akibat Tetapi kalau kita melihat efeknya Positifnya ini jauh lebih besar Daripada mundurnya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil dari CNN Nasional Efek usung Anies jadi capres Nasdem DKI Klaim kebanjiran Kader baru Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo Mengklaim Bahwa pendeklarasian Anies Basvidan Sebagai bakal calon presiden Berdampak positif Menurutnya Imbas deklarasi tersebut Banyak warga Yang mendaftarkan diri Bergabung ke Partai Nasdem Memang ada laporan Dari struktur kami Di tingkat kelurahan Kecamatan dan kota Termasuk ke saya sendiri Ada banyak orang Yang ingin bergabung Dengan Partai Nasdem Pasca Mencalonkan Pak Anies Sebagai bakal calon presiden kami Kata Nur Cahyo Saat dipungi pada Selasa 11 Oktober 2022 Kendati begitu Nur Cahyo Belum mengetahui Angka pasti Orang yang Mendaftar ke Nasdem Menurut dia Biaknya masih mendata Lebih lanjut Terkait hal tersebut Menurut Nur Cahyo Hal ini membuktikan Bahwa Banyak warga Yang antusias Dengan deklarasi Anies Ia menilai Hal ini tak lepas Dari figur Gubernur DKI Jakarta Tersebut Alhamdulillah Memang Antusiasme Teman-teman Di Jakarta Terhadap pencalonan Pak Anies Kelihatannya Membawa berkah Buat Nasdem Jakarta Tuturnya Salah satu Yang dikabarkan Dekat bergabung Dengan partai Besutan Surya Polo Itu Yaitu Politico Senior Partai Gerindra Muhammad Taufik Namun Ia memastikan Taufik Belum mendaftar Bergabung Dengan Nasdem Di dalam catatan Di dalam catatan kami Pak Taufik Tidak pernah Mendaftar Sebagai kader Partai Nasdem Kami kemarin Mendengar Beliau mengunturkan diri Karena sakit Kami di Jakarta Sesama kolega politiknya Mendoakan Beliau Cepat diberikan Kesembuhan Sehingga Bisa mengabdi diri lagi Untuk negara Ujar Nur Cahyo Tapi Sejauh ini Belum ada Nama beliau Sebagai kader Partai kami Isu kepindahan Ke partai kami Memang santar Terdengar Tapi Belum ada Dalam kenyataan Ungkap dia Menambahkan Di sisi lain Nur Cahyo Juga mengungkapkan Bahwa ada Kader Nasdem Yang mengunturkan diri Setelah Deklarasi tersebut Namun Jumlahnya Tak banyak Memang ada Yang keluar partai Tetapi Tidak banyak Kalau di Jakarta Bisa dihitung Dengan jadi Katanya Nasdem resmi Mendeklarasikan Anis Sebagai capres Di pemilu 2024 Deklarasi Diumumkan Secara langsung Oleh Surya Paloh Di kantor DPP Partai Nasdem Senin 3 Oktober 2022 Anis pun Telah menyatakan Siap Menjadi calon presiden Yang diusung Partai Nasdem Nah itu Sahabat Enjoy Channel Terkait informasi Dari DPP Partai Nasdem Jakarta Yang mengatakan Ada beberapa orang Yang keluar dari Partai Nasdem Tetapi Yang masuk ke Partai Nasdem Warga DKI Jakarta Ini jauh lebih banyak Daripada yang keluar Ini artinya Membawa berkah Dari Partai Nasdem Teman-teman Dan menurut Perhitungan saya juga Ketika ini bergulir terus Sampai 2024 Pak Anis maju Sebagai calon presiden Maka efeknya Luar biasa Teman-teman Efek ekor jas Untuk Partai Nasdem Akan banyak dipilih Oleh Masyarakat Indonesia Jadi ini adalah Strategi Partai Nasdem Mengusung Yang pertama Teman-teman Calon presiden Partai-partai lain Belum Fik mengusung Calon presidennya Tetapi Partai Nasdem Sudah di depan Teman-teman Sudah paling depan Mengusung calon presiden Anis Baswedan Ini semua Berdasarkan Hasil rapat Rakernas Teman-teman Rapat kerja nasional Yang memang Mengusung Tiga orang Calon presiden Ada Andika Ada Ganjar Ada Anis Namun demikian Dalam perkembangannya Pak Surya Paloh Ini lebih memilih Anis Baswedan Untuk diusung Menjadi calon presiden Tentu Pak Surya Paloh Sudah memperhitungkan Juga sudah Menganalisa Kalau mengusung Anis Baswedan Pada waktu kemarin Pak Surya Paloh Juga sudah siap Teman-teman Apa yang akan terjadi Jika mengusung Anis Baswedan Ada mungkin Bulian Ada sindiran Ada fiknan Ini Pak Surya Paloh Sudah siap Teman-teman Kan itu Pak Surya Paloh Ini Sudah menyatakan Sikapnya Secara resmi Partai Nasdem Mendukung Anis Baswedan Untuk maju Di 2024 Dan menurut saya Apa yang dilakukan Oleh Pak Surya Paloh Tepat memilih Anis Baswedan Karena kalau kita lihat Di berbagai Membaga survei Teman-teman Nama Pak Anis Baswedan Selalu bertengger Di tiga besar Ini bersamaan Dengan Ganjar Maupun Pak Prabu Subianto Apalagi Kemarin Teman-teman Banyak warga masyarakat Yang beramai-ramai Mendeklarasikan Mengusung Anis Baswedan Menyatakan Sikap Pak Anis Baswedan Adalah calon terbaik Mereka Itu artinya Pak Anis memang Diidolakan oleh Banyak kalangan Sebelum Partai Nasdem Mengusung Pak Anis Baswedan Jadi kalau ini Digabungkan Relawan Pak Anis Kemudian Pendukung Partai Nasdem Ini kekuatan Yang luar biasa Namun demikian Memang Belum memenuhi Perseratan Teman-teman 20% Trashwoodnya Ini belum memenuhi Kecuali Nanti Dari BKS Maupun dari Demokrat Ini Berkoalisi Mengusung Anis Baswedan Sebenarnya Kalau kita melihat Dari BKS Ataupun dari Demokrat Ini sudah setuju Sudah sepakat Sebenarnya Mengusung Anis Baswedan Namun demikian Yang belum clear Sampai hari ini Adalah calon Wakil Presiden Siapa Yang akan Mendampingi Pak Anis Baswedan Sementara Dari pihak Pak Surya Pauloh mengatakan Urusan wakil Ini diserahkan Kepada Bung Anis Baswedan Jadi terserah Pak Anis Siapa yang akan Dipilih Untuk menjadi Calon Wakil Presiden Tetapi teman-teman Dari pihak Partai Koalisi Ini juga Menyodorkan Nama calon Wakil Presiden Dari BKS Ini kemarin Banyak saya melihat Teman-teman Calon Wakil Presiden Yang ini Diusulkan Untuk mendampingi Anis Baswedan Sementara Kalau kita lihat Partai Demokrat Ini salah seorang Kader terbaiknya Ini diajukan Menjadi calon Wakil Presiden Mendampingi Pak Anis Baswedan Tetapi Kalau saya Sebagai orang Non-partai Ini Berdasarkan polling Yang juga Saya lakukan Teman-teman Bahwa yang cocok Mendampingi Pak Anis Adalah Agus Harimurti Yudhoyono Bukan berarti Saya ini Menjadi kader Partai Demokrat Bukan Tetapi Berdasarkan polling Dan juga Berdasarkan analisa Banyak orang Maka yang cocok Itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono Yang mendampingi Pak Anis Baswedan Jadi Kalau kader PKS Ya Sasah saja Untuk diusung Menjadi calon Wakil Tetapi Publik Banyak menilai Yang cocok Adalah Pak Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Kenapa begitu? Karena Dari sisi Kualitas Kemudian Argumentasi Narasi Yang selama ini Kita dengar Dari Pak Ahaye Ini luar biasa Teman-teman Anak muda Yang brilian Yang cekatan Yang Cara berfikirnya Kedepan Ini Cocok Mendampingi Pak Anis Baswedan Walaupun Memang Pak Ahaye Ini belum pernah Masuk ke pemerintahan Tetapi Kualitas Dari Ahaye Ini patut Diajungi jempol Dan Ini rasanya Cocok Untuk mendampingi Pak Anis Baswedan Jadi Ada Ada Kelebihan Dan ada Kekurangan Kalau menurut Pendapat saya Kalau Pak Anis Ini kelebihannya Pernah menjabat Sebagai pejabat publik Pejabat pemerintah Punya pengalaman Menjadi gubernur Selama 5 tahun Sementara Kalau kita lihat Ahaye Ini belum masuk Ke pemerintahan Belum memimpin Ke pemerintahan Yang Seperti dilakukan Oleh Pak Anis Baswedan Namun Ahaye Adalah Pimpinan Partai politik Yang juga cukup besar Teman-teman 7% Ini Suara dari Partai Demokrat Ini juga luar biasa Jadi Kalau dikabungkan Antara Ahaye Seorang politikus Sama Pak Anis Baswedan Seorang profesional Maka ini klub Bisa Seiring sejalan Dan punya Kemestri Untuk di 2024 Itu Kalau menurut Pendapat saya Tetapi Mungkin berbeda Dengan pandangan PKS Jadi Jadi kalau saya Kelihatannya Partai Demokrat Ini akan Mengusung Ahaye Untuk menjadi Calon wakilnya Pak Anis Baswedan Dan saya pikir Antara Demokrat Sama Nasdem Ini mungkin Sepakat Tetapi dengan PKS ini Yang Belum ada Kesepakatan Siapa Calon wakil Presidennya Nah itu Sahabat Enjoy Channel Yang bisa kita Bahas kali ini Terkait Efek Dari Partai Nasdem Yang mengusung Pak Anis Baswedan Efeknya adalah Banyak warga masyarakat Yang berbondong-bondong Untuk bergabung Dengan Partai Nasdem Namun Ada sedikit Yang keluar Bisa ditung Dengan jadi Katanya Yang keluar Dari Partai Nasdem Tetapi Lebih banyak Yang masuk Daripada yang keluar Ini Berkat Mengusung Pak Anis Baswedan Menjadi Calon presiden Di 2024 Lalu bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.